assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak kok tidak cerita salam itu buka oh iya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dapat anduk pak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Good morning Selamat pagi teman-teman semua Eh kok good morning? Apa? Good pagi Good pagi Oke oke Good siang, good malam Good very good Kita masih berada di Malang teman-teman Ini lebih tepatnya di Paradise Batu 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 Malang Batu Malang Berada di salah satu hotel Bintang 10 Oke bintangnya Gini teman-teman semua atau pemirsa semua Pagi ini Bipos akan menjawab pertanyaan dari para subscribe Salah satunya yang pertama Gimana caranya Gak youtube tadi lo Apakah jadi youtuber gak ganggu dulu ya Yang pertama Apakah Apakah sebagai pengacara Nge-youtube Atau jadi youtuber itu terganggu atau tidak Oh enggak sama sekali Gak ganggu Profesi apa deh Profesi pengacara sama youtube Kenapa Kacu-kacu Mohon maaf ya Ada suara dari belakang Mohon maaf Jadi intinya gini Kita itu main youtube ya Kita itu Berpikirnya itu untuk Apa ya Refreshing Hiburan 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 gitu Nah kan youtube Youtube kita itu sebetulnya Semacam Dari vlog itu ya Keseharian Kita apa adanya Kegiatan kita Apa adanya Gak ada beban Itu bukan jawaban Gini loh jawabannya Jadi gak mengganggu Gak mengganggu Gak mengganggu Gak mengganggu profesi kita Gak mengganggu profesi kita Jawabannya seperti ini Gak mengganggu profesi kita Gak mengganggu Yang kedua Pak Bos Yang kedua Itu Ini pertanyaannya ini Di sini Di sini Kelihatan kan Kelihatan ini loh Ini Sepertinya saya harus menggunakan Gak tepat ini Gak apa pertanyaan tadi ya Pak Gimana Pak Persiapan ini Teman subscriber Tidak Jadi Tipsnya Yang bersangkutan ini Terinspirasi oleh kita Ya Terinspirasi oleh Iya Hehehehe Wajib itu Ya gak nih Gila sehingga ada Kadang-kadang Gimana Jadi Meminta saran Apa saja yang harus Dipersiapkan untuk Buka kantor di desa Ya kan Jadi gini Pertama-tama Mayulah kita panjat kan Aduh Ya aw Gakal sharing Persiapan pertama itu Siap-siap Dibenci orang sekitar Wah Ntar itu pasti ada Siap-siap mental 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 paca ya Jangan dengar Hehehehe Gimana Pak Bos Jadi yang pertama Ya Yang pertama itu Harus punya uang untuk Membangun kantor Tidak 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 Mempersiapkan Bangunan Apa ya Sebagai kantor Boleh nyewa Boleh rumah sendiri Maksudnya Bangunan Dan Bisa Tidak Bisa Tidak 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 Tergaulahan interaksi Mal buah mal Tinggi dulu, tinggi dulu Membangun relasi Sepertinya jealous dengan milik saya Membangun relasi Ya, membangun relasi, gitulah Terus jangan sengasihkan mengajukan penawaran-penawaran Enggak apa-apa Mengajukan penawar ke perusahaan-perusahaan Enggak apa-apa, ditolak, enggak apa-apa lagi Ditolak lagi, tadi Bosan sendiri dia diterima Pasen olah, sama pasen olah Enggak, enggak, enggak Jadi terus yang Intinya itu Enggak apa-apa Yang kedua, yang kedua Benar tadi apa yang disampaikan Pak Sandi Ya, jadi kita harus membuat penawaran Seandainya kita enggak ada relasi Di perusahaan-perusahaan tersebut Kita mengirimkan Surat Mengirimkan surat penawaran-penawaran Barangkali Membutuhkan Jangan sotsomasi loh Penawarkan dirilah intinya Kita menawarkan diri Terus kemudian yang Yang ketiga Yang ketiga ya Usahakan Apa itu namanya Mengerjakan Perkara yang Menjadi perhatian pabrik Supaya kita Dikenal dulu Banyak dikenal masyarakat Banyak dikenal masyarakat Tapi seandainya Itu tidak Belum dilakukan Belum bisa dilakukan Belum bisa Maka Untuk yang selanjutnya Kalau kita ya Kita saja Kita enggak Melihat yang lain Melihat kecamatan Pengacara lain Kalau kita ya Dulu Seandainya Seandainya ya Iyih caranya Ngomong Iyih caranya Aku ngomong Terbuka Terbuka Ada masalah Ada masalah Cerita 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 Inginnya gimana Inginnya gimana Ngebengnya ini loh Inginnya gimana Ingin saya itu Menceritakan bahwa Segala sesuatu Yang telah berkaitan Dengan apa yang ada Kita berbuat Dan Jadi intinya seperti ini ya Kita Jangan sekedar Kugur Kewajban Totalitas 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 Jadi bukannya Bukannya kita menyankan Tapi Ini saya contohkan Kantor kita ya Kantor kita Seandainya Apa itu namanya Ada salah satu instansi Yang Mungkin Dia Kalau menurut kami Salah Dalam menerapkan pasal Kita tetap akan melawan Terus mungkin Sesuai dengan SOP Kita juga pasti melawan Tidak tinggal diam lah intinya Iya Kita sudah Pernah beberapa kali Ya mohon maaf ya Mohon maaf ya Ini tidak Nindir Salah satu pihak Salah satu pihak Kita beberapa kali Melaporkan ke Komisi Kepulisan Nasional Terus Komisi Kejaksaan Nasional Apabila Yang kita anggap Itu nanti Tidak sesuai Tidak sesuai Dengan aturan yang ada Iya Jadi seperti itu Jadi kita tidak Sekedar Gugur kewajiban saja Terus kemudian Kita beberapa kali Juga Pernah Bukan pernah Ya sering Mengajukan Prapradila Kalah Atau menang Turusan nanti Itu nanti Yang penting Yang penting apa Yang penting Kita fight dulu Kita jadi Bener-bener Totalitas Apa Gugur yang Gugur Apa lagi Itu tadi Bancaan Oh bancaan Bukan bancaan Kan Sebetulnya pada intinya Itu tadi sih Totalitas ya jelas Harus itu terkait dengan Kemampuan diri Komitmen kita sendiri Pada diri kita Untuk mau Istilahnya Seperapa jauh Kita terkait Terus kita Selain itu apa Ya membuka diri Memajukan penawaran Sudah Sudah Jadi kesimpulannya ya Kesimpulannya Jadi kesimpulannya Satu Relasi Relasi Maksudnya Relasi Membangun relasi Ya Memang Kenal Gimana caranya Supaya Kenal Menutup diri Terus Kemudian Yang kedua Mengajukan penawaran Oh iya Mengajukan penawaran Ke beberapa perusahaan Jangan pernah lelah Mengajukan penawaran Ditorak seribu kali Ajukan seribu kali lagi Terus kemudian Yang ketiga Totalitas Totalitas Jangan Iya Jangan cuma Sekedar Gugur puasiban Ya itu saja sih Kalau pengen Walaupun di desa Itu tidak pengaruh Jadi kantor kita Malah enak di desa ya Ya di desa kita bisa Ke kota Ke kota sini Kota gitu Coba kalau yang kantor di kota Bisa enggak ke desa ini Ke desa itu Gak bisa kan Makanya Mending kantor di desa ya Kita gibas aja Masa tempat memang Gak ada pengaruhnya Di era sekarang Karena kemajuan teknologi Gak Kecanggihan teknologi Semua bisa disatukan Karena kemajuan teknologi Era-era sekarang Dan yang penting diri kita sendiri Kita tempah Berdoa ya Berlarus Berdoa nomor satu Semangat nomor dua Terus apa lagi Usaha tanpa berdoa itu sombong Ketekunan Dan untuk sementara itu dulu Semangat jalan hidup Dimanapun tempat kita Dimanapun kita berada Ketika kita bisa Apa utusan Ngomong-ngomong Gila Masih Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Pokoknya ya Jangan lupa bahagia Jangan lupa kebaikan lah Jangan lupa tebar Persona gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa bahagia